ah all right hi bersama saya mc di channel Kempervenboro so hari ini saya akan tunjukkan kamu cara-cara mengasat pisau so Jum what selamat menikmati so inilah pisau kita mau asa hari ini pisau yang selalu saya bawa bagi outdoor kalau betul-betul kita tengok dia punya mata pisau nih sudah ada macam mata gergadi maksud dia masa untuk kita buat maintenance sebelum kita start kita coba dulu nih pisau masih boleh potong kertas atau tidak oke oke kita coba oh 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 langsung tidak dapat potong kertas sudah satu dia tebal juga tapi kalau pisau kan betul-betul tajam tebal pun tidak masalah boleh juga potong kertas tapi ini tumpul sudah nih teruk so jom kita asa dia oke so selalunya saya akan guna lensi siap penekit nih untuk mengasat pisau saya so jom kita tengok apa di dalam so first kita akan jumpa manual book manual book di sini dia cuma bagitau degree degree apa yang kita perlu pakai pastu pisau-pisau jenis apa yang sesuai untuk degree 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 tertentu so ok 17 degree ni dia untuk razor blade 20 degree ni dia sesuai untuk kitchen knife pastu 25 degree ni selalunya orang guna outdoor knife punya pastu 30 degree ni untuk yang heavy duty di use punya contohnya untuk potong kabot wire kapet begitu right so hari ini kita akan guna 25 degree lah untuk outdoor camping punya itu saja yang penting kita perlu tahu ini boleh letak tepi selain dari itu di dalam ini kita boleh nampak juga ada batang-batang besi ini adalah holder untuk batu-batu pengasat kita nanti itu jadi saya akan tunjuk macam mana nak set up dia lah dan kita ada juga honing oil honing oil ini adalah untuk kita kasih titis di permukaan batu pengasat nanti itu sebab kita asat ini bukan guna air alright so ada-ada punya klipa dan batu-batu dia lah batu dia yalah dari 120 grade pergi 280-600 seribu pastu lastnya dia ada leather stroke leather stroke ni untuk finishing jadi kalau kamu boleh nampak di sini banyak sudah yang saya ketaksikan selama giga ini having came to believe di sini. tersebut dalam potajam saya tidak tersengaja karena quit merch pastu dia begitulah alright ok selain dari itu kita juga perlu ini dia punya clip stand supaya senang sedikit kita mengasat nanti. Oke So, jom kita pasang satu-satulah Oke Yang penting sekali Semasa kita set batu ini Kita akan sampai di atas meja Supaya batu dengan besi itu Satu level Dia lurus Segeranya kalau itu besi Dia ada lengkok ke atas sikit Kita cuma adjust-adjust begitu saja Oke Oke Roughly oke Boleh sudah So, sekarang oke sudah Besi dengan batu itu Sama rata So, kita buat seterusnya Oke Semuanya Sudah set Seterusnya Kita buat Dia punya stand Oke Oke So, macam ini Dan sekarang Tinggal kita letak Dia punya Clipper Oke Begitulah keadaan Selepas kita attach pisau kita Di sini Di sini kamu boleh nampak sudah apa kegodaan double tap to run Supaya Semasa kita mengasak Pisau ini Dia tidak bergoyang Dan kedua Semasa kita clip tuh Dia tidak scratch Kita punya Blade Oke Oke Selalu sebelum saya start asa Saya akan apply dulu di minyak Ke semua batu-batu lah So, kita shake 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 Kita drop sejak dia Kita titik Oke Kita titik Pas tuh Kita kasih sapu rata aja Macam tuh Alright So, jom kita mengasak Oke Selalunya Orang akan tanya Berapa kali kamu mau asak di sebelah Dan berapa kali di sebelah Kalau saya Saya tidak kira lah Berapa kali di atas Di bawah Cuma Selalunya Saya akan cari B dia Sekiranya Semua Part Mata itu ada B Maksudnya itu kita Kita tukar B sebelah Sudah B itu dia Macam Bulu-bulu besi Sisa-sisa besi Yang Terhasil Semasa kita Mengasak lah Kalau kau guna kuku Kau begitu kan Kau boleh tahu Tuh dia ada Dia ada macam Tersangkut-sangkut Ini belum lagi nih So, kita kena Take time lah Sampai semua Mata dia tuh Ada B Menapak yang tidak B Kita gosok balik Sampai ke rata Baru kita pindah Di sebelah bawah Bagi itu Oke, satu lagi Saya paling suka Ini siap Penekit Angle asaan Dia tuh Ikut balik Asaan kilang Kalau kita guna Batu kan Dia akan dari atas Ini dia akan Scratch sampai bawah Jadi Bagi saya Saya tidak berapa Suka lah Ada juga Orang Asa pisau Begitu Cuma Kalau bagi saya Saya suka Lagi macam Ikut kilang Punya Shape Balik Begitu Sekarang Ada double sudah sebelah jadi kamu boleh tinggalkan aku bukan dia ada sangkut-sangkut tuh oke maksudnya kita boleh pindah ke sebelah sudah begitu oke sekarang pindah sebelah kita asak lagi sampai kura-kura dia pastu pelan-pelan tukar sampai habis sampai yang paling halus jadi saya tidak akan kasih kamu tengoklah masa saya mengasak tuh sebab mengambil masa panjang kan so jumpa kamu nanti yang hampir-hampir finish sudah all right ciao selamat menikmati selamat menikmati so sip sudah kita mengasak kalau kamu tengok dia punya tuh mata sudah fully repair tidak sudah yang ada mata gergadi itu sekejap kita buka kita try potong kertas tuh oke sudah siap kita coba potong kertas balik ya oke jom kita buat curl oke stop oke 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 mengasak pisau satu jam setengah ah that's why saya kenapa suka betulnya Nikit Lensky sharpener walaupun bukan kena sponsor tapi siapa berminat saya boleh bagi link di bawah so kamu boleh beli di online Shopee lah hmm result dia memang cun so untuk lagi banyak tips-tips outdoor akan datang jangan lupa subscribe like and share video kami oke alright ciao